selamat menikmati padahal anak ini kan kalau saya pikir masih kecil ya Pak Ustaz masalah HP bisa sebegitu apa namanya depresinya seorang anak kecil sampai menyakiti dirinya sendiri dan ngamuk kepada orang tuanya seperti itu Pak Ustaz itu bagaimana bisa sebenarnya terjadi seperti itu di usia yang masih SD lah boleh dikatakan seperti itu Pak Ustaz, apa emang gitu ngamuk itu apa memang dari kecil sampai besar sama gitu, anunya itu Pak Ustaz, apa namanya itu potensi yang diderita oleh seseorang mengalami depresi seperti itu Pak Ustaz ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minyarabalan amin jadi tidak ada sesuatu musibah itu yang Allah tidak mengizinkan atas izin Allah pasti atas izin Allah dan musibah itu tiap orang itu bisa beda-beda ataupun sama tapi kadarnya yang beda bisa kalaupun ada cerita yang viral seperti tersebut anak kecil itu kalau saya nih saya melihatnya disini ini ngamuknya dia ngamuk beneran atau ngamuk depresi bedanya apa beneran ngamuk depresi? kalau menurut saya orang yang ngamuk beneran itu matanya tetap dia fokus mata itu setiap hari dia fokus bisa lihat orang bisa ngomong normal nah itu ngamuk itu bukan depresi dia memang marah gitu kemudian mukul diri sendiri itu dilihat pada waktu mukul itu dia ngalamun kosong atau dia tetap fokus kalau dia tetap fokus dia bukan depresi menurut saya ya tapi itu adalah dia mencari perhatian cuma perhatiannya adalah menyakiti dirinya sendiri tapi itu tetap butuh perhatian jadi nomor satu depresi itu diawali biasanya tidak bisa tidur kemudian jantung itu degupnya terus kenceng seperti itu kemudian keringan dingin gelisah itu begitu urutannya karena urutan seperti itu saya masih ingat urutan mau mengajukan diri untuk boleh memegang senjata api oh gitu oh jadi faktor kejiwanya juga psikotest psikotest nah itu ditanyain tapi kalau saya biasanya lihat matanya itu konsen apa enggak dipanggil dengan lirik cukup mendengar itu dia noleh apa kalau noleh dia enggak enggak depresi menurut saya menurut saya tapi dengan kejadian lagi juga ya sulit tidur enggak hanya gitu tapi sulit tidur itu pada saat dia HP-nya di bawah ibunya atau dia sulit tidur sejak lama beda ini beda kalau dia sulit tidurnya sejak HP-nya di bawah ini menuju ke arah depresi tapi kalau sejak dulu sulit tidur memang hobinya main enggak taunya hobi main kan tidurnya malam biasanya ya itu ya iya kalau hobi main itu kan tidurnya malam kadang-kadang enggak pulang menuju ke titik tertentu main apa kalau mainnya tengah malam ya sampai pagi karena lama ya lama sampai enggak dibukain pintu ini biasanya kalau dianggap depresi itu biasanya ngalamun kemudian ngamuk bisa depresi itu bisa ngamuk atau hanya ngalamun aja kalau depresinya itu ngamuk ini beda dengan yang marah beneran ya kalau dia dilihat ini dia sehari-hari tidur normal kemudian apa bukan sulit tidur dia tidurnya normal kemudian dia ngamuk-ngamuk kalau enggak mukul-mukulin sendiri tanya aja tidurnya normal normal jam berapa tidur jam 9 itu udah bukan depresi insya Allah berarti butuh perhatian seperti itu ya dia butuh perhatian atau ingin dibeliin lagi HP seperti itu seperti itu jadi ada ada-ada bedanya kecuali memanya Haji C memanya motornya diambil sama anaknya itu depresi apa enggak dia empama kan gitu kalau Haji C itu coba-coba enggak bisa tidur depresi nah balik lagi ada juga anak di balita malah di bawah 5 tahun bukan bayi anak balita di bawah 5 tahun itu sejenis HP seperti kayak tablet atau iPad-nya rusak dia sampai menangis sampai menyendiri karena tidak ada lagi temannya yang biasa main setiap saat gitu apa anak ini lama-lama bisa juga lebih parah lagi akibatnya seperti kayak skiso dan lain-lain iya sebenarnya ada ciri-ciri orang skiso ciri orang skiso frenia atau halusinasi itu punya ciri orangnya menyendiri banyak diam karena sibuk sendiri main HP enggak harus enggak harus jadi sehari-hari itu kelihatan dia menyendiri menyendiri itu kalau sama teman dia banyak diam aktif termasuk yang nggak aktif kalau HP aktif kalau HP bisa aktif karena keinginan bisa aja anak itu menyendiri tapi main HP nya aktif juga bisa karena keinginan karena hanya itu temannya hanya HP nah kalau dia suruh bergaul sama orang lain sulit nah ini ini tipe orang menyendiri atau introvert nah orang ini kecenderungan bisa mengalami gangguan kejiwaan atau skisofrenia atau apapun bentuknya itu lebih cepat daripada orang yang sehari-hari itu bisa bergaul seperti itu insya Allah jadi walaupun anak kecil di bawah 5 tahun memanya dia sudah menyendiri ngalamu nah ini sebenarnya anak di bawah 5 tahun atau 5 tahun ini dia sudah mempunyai sifat genetik dari orang tuanya dimana salah satu orang tuanya itu menyendiri atau atau nih orang tuanya happy nah pada saat si anak ini ada dalam kandungan atau anak ini belum ada dalam kandungan belum itu pada waktu itu hampir hampir ada dalam kandungan si ibu ada masalah ibunya agak depresi sedikit agak tertekan lah saya tidak cerita depresi ya tertekan dengan masalah tersebut kemudian menyendiri di titik itu dia itu hamil mulai hamil dia masih ada tekanan dengan masalah tersebut berbulan-bulan beberapa bulan nah si janin ini dia akan mengikuti jejak ibunya pada waktu ibunya hamil mengandung si bayi ini jadi si anak kecenderungan nanti dia punya jejak ibunya pada saat hamil itu apa yaitu menyendiri seperti tertekan nah anak-anak skisofrenia itu walaupun tidak ada genetik dari orang tuanya secara langsung skiso tetapi bisa saja dibawa oleh ibunya pada saat ibunya sebelum hamil sebulan sebelum hamil atau dua minggu sebelum hamil itu dia ada masalah dan dia merasa tertekan dia merasa tertekan persoalan itu besar atau kecil itu kan enggak yang penting dia merasa tertekan tergantung si ibunya ini tergantung ibunya ini memanya kayak memanya Haji C istri itu pada saat itu hamil memanya kemudian punya wil umpamah ya kemudian istrinya Haji C itu tahu dia tertekan dengan kondisi begitu karena si istri ini perasanya terlalu halus bisa kalau yang enggak terlalu halus kan cuek aja bisa aja karena baru satu aja udah saking halusnya tertekan ada yang berkali-kali istrinya yang enggak tertekan kenapa tuh kamu ketawa ya ketawa kan gitu ya maksudnya perasaan ada perasaan halus kah saya itu tergantung kenapa sebenarnya kan gini maksud saya kalau Haji C tadi benar halus itu baru tahu denger aja sudah langsung aduh kok dikini ini sensiti tapi ada juga yang beberapa kali itu ketahuan juga istrinya ya bongol aja ada juga membalas susat ada juga membalas siap main dengan pil lagi oh pil bukan ya oh pil this one man will istrinya kesel main sama pil lain ada juga gitu anaknya enggak karu-karu anak karuan itu yang tidak boleh contoh nih yang gitu enggak boleh dicontoh nih jadi itu bisa aja anaknya itu ya dia seperti tertekan jadi kemudian dia membawai genetik atau sifat tertekan dari ibunya waktu sebelum atau pada saat hamil itu nah kalau itu kan ibunya yang tertekan kalau suaminya yang tertekan apakah anak juga tetap sama bisa aja tapi biasanya laki-laki itu cuak ya bisa juga terpesan tertekan gimana dicuekin istrinya misal aja misalnya begini saat dia dapat istri orang kaya raya pas saat hamil mertuanya istrinya selalu merendahkan suaminya itu nanti suaminya biasanya bukan tertekan dia jengkel sama mertuanya marah kemudian dia marah tapi diem akhirnya dia punya prinsip aku enggak usah ngomong aja dengan mertuaku kan gitu itu anaknya insyaallah itu nanti speech delay jadi beda-beda memang seperti itu dia speech delay karena marah dengan mertuanya karena tidak dianggap kemudian dia itu kalau dia hanya diem aja anaknya speech delay tapi kalau dia itu aku harus bisa aku harus bisa tapi diem anaknya biasanya nanti autis jadi memang banyak dari hal tersebut yang tidak ditemukan oleh teman-teman dokter atau peneliti itu ya karena itu ini kejiwaan secara islami makanya kenapa dianjurkan orang islam itu kalau hamil atau sebelum-sebelum hamil itu sering-sering baca Quran bukan baca Quran biar anaknya itu ganteng kayak Nabi Yusuf Baca Surat Yusuf malah bukan seperti itu baca Quran itu karena kalau orang Arab dianjurkannya begitu karena bahasanya Arab ya kalau orang Indonesia ya mbok baca tafsirnya sehingga tahu jadi bukan baca Quran-nya aja jangan terus ke momennya saya bilang saya bilang baca tafsirnya lo baca Quran aja itu kan dapat rahmat lo iya ini bukan ayel-ayel ini memberikan ilmu agar faham apa yang harus dikerjain masa umamnya baca Quran pas nanti dilalah bacanya pas Nabi Musa ketemu sama Fir'aun gak mau baca gak mau baca karena takut anaknya kayak Fir'aun kan gak seperti itu jadi insya Allah seperti itu jadi anak-anak itu kalau umamnya tadi itu ngamuk kalau ngamuknya tidak dengan diawali dari tidak bisa tidur itu ngamuk biasa marah lah istilahnya keinginannya ingin dipenuhi kalau maunya dia mukul diri sendiri itu ingin diperhatikan itu satu kemudian kalau memang depresi benar dia diem ngalamun tiba-tiba langsung mengamuk aja dia dengan ibunya atau banting aja sesuatu karena ngamuk itu kan gak ada tujuan ya tapi kalau dia ngamuknya hanya sama ibunya ya bisa aja kalau memang itu depresi tapi jarang karena depresi itu tidak mempunyai menurut saya itu tidak mempunyai lawan pada saat dia depresi ngamuk aja dia gak ada orang pun ngamuk nah ini depresi kalau saya suruh jelasin kenapa ngamuk itu ada J nya kenapa J nya dipegang oleh dajjal biar ngamuk kan gitu nah itu akan sulit dibetulkan kecuali harus kembali ke jalan Allah jadi anak seperti itu yang harus di di apa namanya diberi nasihat itu orang tuanya kalau anaknya kan gak bisa berhubungan selalu berhubungan anak kecil sama orang tuanya selalu berhubungan sifat-sifat itu selalu masuk gitu ya Pak Ustaz gak bisa serta-merta langsung ini karena depresi itu gak bisa juga ya Pak Ustaz harus dilihat dirunut gitu kejadiannya jadi manusia sekarang itu kalau ada suatu masalah itu hanya masalah itu aja ya dia tidak mengrunut kenapa masalah itu muncul jadi tidak pernah mau tahu bahwa orang yang tersandung orang yang kena duri orang yang ada dapat musibah sebenarnya itu dari perbuatan dia sendiri jadi orang itu jarang sekali memahami karena tidak pernah dianjurkan untuk faham jadi pada saat dia itu mendapatkan musibah ya taunya wah ini dari Allah aja jadi dia tidak mau berpikir bahwa ya musibah itu memang diizinkan oleh Allah ta'ala karena kesalahan dan dosa-dosa kita itu sudah dijelaskan dalam Quran jadi dan juga karena anak kecil bukan 5 dosa persoalannya bukan anak kecil itu punya dosa atau tidak itu dimunculkan oleh Allah ta'ala agar orang tuanya itu paham jadi jangan berpikir kalau Allah itu dolim gitu loh maksudnya malah jadi petunjuk untuk orang tua iya agar orang tuanya itu kembali ke jalan Allah sebenarnya seperti itu makanya kalau dia hanya seperti dia hanya nyerahin ini pada dokter pada ini ya memang tidak ada tidak akan selesai bisa aja si anak itu memang terus aja dia akan depresi terus sampai kapan sampai meninggalnya karena tidak ketemu nah orang tuanya hanya nyerahin kenapa karena yang lain-lain makanya kalau dia dengerin kajiannya tidak pernah diajarkan seperti itu kenapa tidak pernah diajarkan taunya kalau sakit suruh baca ini baca itu dia sudah berkali-kali jadi tidak bisa itu kejiwaan itu adalah memang Allah yang mengizinkan terjadi apapun musibah itu terjadi itu pasti dari perbuatan kita jadi kita harus memahami nah kalau itu anak ya orang tuanya dikasih tahu kalau dia engemuk berarti orang tuanya itu ada salah satu atau dari dua-dua orang tuanya itu kalau kalau enggak keturutan ya ngamuk pelajarannya di situ iya kalau enggak keturutan ngamuk ya begitu itu ngamuk jadi yang harus diketahui itu bahwa anak yang seperti itu depresi itu harus tahu boleh tahunya itu dari dokter jiwa boleh kan acara ngatasinya gimana mohon ampun omanya anak-anaknya itu ngamuk dan depresi benar nih nah mohon ampun orang tuanya yang hobinya ngambek ngamuk itu harus paham itu saya dan harus mohon ampun kepada Allah ta'ala introspeksinya langsung kepada orang iya orang islam rata-rata itu tahu kalau mohon ampun itu di di dianjurkan tapi ya tahu sekedar tahu aja disini mengakui salah mengakui salahnya yang tidak mau rata-rata rata-rata tidak mau rata-rata hampir sebagian besar hampir sebagian besar anaknya sakit anaknya aja yang diobat-obat orang tuanya gak ada rumah malah kadang dimarahin sakit kok gak sembuh-sembuh gara-gara hape aja kamu ngamuk coba kalau sakitnya gak sakit mana sakitnya sakit gemuk gimana makan murci habis-habisin gaji jadi jadi intinya adalah kalau memang itu anak itu memang depresi seperti itu orang tuanya harus paham mohon ampun kepada Allah karena anak itu ada gambaran kemudian depresinya itu ya itu tadi saya ceritain bahwa ada pada saat itu ibunya pada saat hamil atau sebelum hamilnya ibunya dengan anak itu ada tekanan nah merasa tekanan itu berat sehingga menyendiri banyak diem ngalamun menyendiri disitu nanti janinya ikut ada juga Ustadz orang yang menyadari oh ini kesalahan saya sebagai orang tua gitu kan terus dia berubah tapi dia gak mau namput itu gimana Ustadz ya kan tetap boleh aja tapi kan hasilnya tidak signifikan hasilnya tidak signifikan karena kalau dia itu hanya berubah saya juga gak yakin perubahan dia itu totalitas gak bisa dia hanya cuma saya ingin berubah itu aja niat saya ingin hijrah kadang-kadang hanya niat aja hijrahnya tapi betul-betul hijrah itu kemana hanya dia yang berubah tapi dia secara harfiah pada umumnya untuk bersosialisasi belum tentu dia bisa hijrah hanya dia yang dunia gak sholat jadi sholat kan hanya gitu aja yang dunia gak pernah kajian-kajian itu untuk dia aja tapi untuk lingkungan malah malah dia nyala-nyalain lingkungannya nah itu bukan hijrah namanya sebaiknya itu yang seperti apa Pak Ustadz yang benar-benar hijrah menurut hijrah itu ya banyak semuanya semuanya dari mulut yang dulunya ngomong gak karu-karuan ya belajar diatur otak yang mesum ya harus belajar diatur gak bisa otak mesum itu dibiarin itu gak bisa juga betul itu gimana itu caranya Pak Ustadz nanti kamu belajar sama saya caranya nanti nanti ini beda nanti ini untuk kamu Haji C gak perlu nanti ya itu nah potong aja nah ini kan pelajaran bagus juga pokoknya ini urusannya jadi itu harus belajar nah itu namanya hijrah itu seperti itu tidak satu demi satu kan banyak ya Quran itu membahas banyak sekali hadis itu juga membahas banyak sekali dari mulai ibadah dari mulai bersosialisasi berakhlak istilahnya sampai ke hukum-hukum yang lain hukum dagang termasuk sedekah sedekah itu juga kelihatannya gampang tapi kan harus lillahi ta'ala itu yang sulit karena pada saat seorang sedekah itu niatnya pasti untuk biar dapat proyek banyak itu banyak sekali sedekah emang gampang Ustadz cuma lillahi ta'ala yang sulit ya 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 benar benar sedekah itu gampang kalau ada duit dan gitu tapi ada duit juga kadang-kadang belum tentu mau sedekah ya nah intinya adalah kalau memang itu depresi seperti itu orang tuanya harus mohon ampuh dan insyaallah kalau memang itu kejadiannya seperti itu kemudian di kalau orang Jawa itu direh-reh ya si anak itu direh-reh itu di rayu-rayu rayu-rayu lah dirayu-rayu ditenangin hatinya maksudnya ya ditenangin hatinya dengan kata-kata yang baik kemudian dia mau ke arah tidak baik itu nanti dikasih tahu yang baik juga nah dari titik itu berarti orang tuanya mau paham kemudian tinggal didoakan tiap hari kepada Allah Ta'ala kesalahan orang tuanya mohonkan ampun pada Allah insyaallah si adik ini insyaallah mudah-mudahan nanti diberi kesembuhan amin insyaallah seperti itu doanya ringan-ringan aja seperti memenuhi doa minta perlindungan ya seperti-seperti itu doa dalam safar iya seperti kurang lebihnya seperti itu insyaallah mudah-mudahan kalau memang ada anaknya yang memang depresi kurang lebih caranya seperti itu doanya ringan seperti itu tadi saya ceritain bahwa mohon ampunlah kalau kita hobinya ngamuk mohon ampunlah jika kita itu dulu pernah merasa tertekan pada saat hamil itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala ya Allah jika dulu pada waktu saya belum hamil sampai saya hamil saya merasa tertekan dengan masalah ini sehingga menjadikan anak saya yang saya kandung yang saat ini bernama ini dia juga mudah sekali menyendiri mudah sekali tertekan jika itu salah dan dosa saya ampuni kesalahan dan dosa saya astagfirullahaladzim kan doanya seperti itu ini untuk si ibu ya Pak kalau untuk si bapak kalau si bapak ya hampir sama kalau memang ngamukannya itu dari bapaknya kalau ada tertekan itu langsung ngamuk ya jangan lah sebenarnya kayak ada masalah kan gak harus dengan emosional ya ada masalah itu ya harus harus belajar kalau memang kita itu merasa kita itu Islam ya harus belajar menurut syariat Islam untuk suami maksudnya yang menjadi penyebab istri tertekan bisa itu suaminya bisa itu mertuanya bisa itu orang tuanya kan macam-macam bisa aja karena suaminya bisa aja pada waktu itu suaminya mohon maaf ya mohon maaf itu ekonominya kurang jadi kan mau ngomong sama suaminya gak bisa tertekan sendiri tertekan sendiri akhirnya sih kan gitu jadi kalau memang suaminya ada duit kan bisa bilang ya aku dari tadi siang belum makan jadi makan dua kali dua bungkus itu gak tertekan dia bisa order sendiri order sendiri mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat Allah Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya Masya Allah Terima kasih